KPU Kabupaten Sumbawa menerima dua pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sumbawa yang maju dari jalur perseorangan. Kedua pasangan bakal calon ini datang dengan dikawal masa pendukung serta membawa berkas dukungan. Dua pasangan bakal calon yang maju dari jalur perseorangan ini yakni pasangan Roshidi Sudirman Malik dan pasangan Talifuddin Sudirman. Setelah tiba di KPU, masing-masing pasangan bakal calon dipersilakan untuk berpidato menyampaikan sambutan di hadapan pihak KPU dan bawaslu serta di hadapan masa pendukung masing-masing. Setelah serah terima berkas dukungan dari pasangan kepada komisioner KPU disaksikan bawaslu, berkas tersebut kemudian dibawa ke aula KPU untuk proses tahapan selanjutnya. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Muhammad Wildan mengatakan penyerahan berkas dukungan pasangan bakal calon dari jalur perseorangan merupakan salah satu tahapan pilkada serentak 2020. Dua pasangan bakal calon yang maju dari jalur perseorangan yakni Roshidi Sudirman Malik dan pasangan Talifuddin Sudirman. Untuk pasangan Roshidi Sudirman Malik datang dengan membawa berkas dukungan sebanyak Rp34.510. Sementara pasangan Talifuddin Sudirman membawa berkas dukungan KTP elektronik sebanyak 43.800 KTP elektronik. Ini pasangan Pak Roshani 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 dan Sudirman SPD. Sedangkan dilanjutkan pada suri harinya yaitu dari pasangan kedua yaitu Pak Insinyur Talifuddin dan Sudirman SIP. Sekitar hari tadi pukul jam 2 lewat 22 menit. Dan dalam hal ini kami KPMU siap menerima dan menanggungkan ke proses berikutnya. Jadi kami menguntungkanlah dukungan yang diserahkan oleh Pak Insinyur Talifuddin. Baik itu POM B1. POM B1 ya yaitu yang akan POM B1.1 yang merupakan POM B1.1 yang merupakan daftar nama pasangan. Sedangkan dia terakhir POM B2 yang merupakan rekamifikasi dari seluruh hubungan yang ada baik yang ada di sini di Kecamatan. Dalam hal ketentuan, minimal hubungan yang diserahkan itu minimal 25 menitnya, 105 yang tersebar di 5-13 ketentuan yang sudah di sini. Dan hari ini kami akan melanjutkan proses pengecekan kembali. Jadi dari POM yang aslinya yang kami, yang diruat akan disusun oleh Pak Insinyur Talifuddin. Dan insya Allah mungkin sekitar 2-3 hari akan kami selesai proses pengecekan. Apakah diberuntungnya kami terima. Dan ini adalah keseluruhan untuk menepati tempat gunung yang telah disediakan. Menurut Wildan, KPU akan melanjutkan ke tahapan berikutnya setelah berkas dukungan diterima. KPU akan menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh bakal calon. Baik POM B1 yang merupakan POM dukungan perseorangan. Kemudian POM B1.1 yang merupakan daftar nama pendukung pasangan calon. POM B2, daftar rekapitulasi dari seluruh dukungan. Baik yang ada di semua kejamatan di Kabupaten Sumbawa. Batas minimal dukungan KTP elektronik untuk pasangan yang maju dari jalur perseorangan adalah sebanyak 28.105 KTP elektronik yang tersebar di minimal 13 kejamatan. Selanjutnya, verifikasi administrasi tanggal 27 Februari sampai dengan 27 Maret 2020 dilanjutkan dengan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan dari tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 15 April 2020. Ketua KPU menjelaskan, jika pasangan bakal calon perseorangan mendapat dukungan minimal 28.105 dukungan sesuai ketentuan KPU, maka paslon perseorangan dapat mendaptarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Sumbawa bersamaan dengan pendaptaran calon partai politik pada tanggal 16 hingga 18 Juni 2020. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penyerahan berkas dukungan ini dijaga ketat pihak kepolisian dari Polres Sumbawa dan Brimog Polda, Nusa Tenggara Barat. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwanta Liwang, KetTV Sampai jumpa di video selanjutnya.